Dan suruh masyarakat kebohonan nampan dan juga yang ada di sini. Inilah stand-stand UMKM dalam wacara Adaro Spectrapreneur yang digelar di gedung Sarabakawa Tanjung. Masing-masing dari mereka menampilkan produk unggulannya, mulai dari sandang hingga pangan, produk kerajinan tangan hingga usaha kreatif. Jika pada tahun sebelumnya Adaro Spectrapreneur diikuti 24 UMKM, namun pada tahun ini ada 38 UMKM unggul di Tabalong yang turut berpartisipasi memeriahkan pameran ini. Sekretaris HIPMI Tabalong sekaligus Ketua Pelaksana Adam Syamsudinur mengatakan, Adaro Spectrapreneur ini bertujuan untuk memunculkan dan menampilkan produk-produk terbaik UKM lokal Tabalong. Dan untuk kegiatan ini pun kita tujuannya untuk memperkenalkan UKM-UKM baru yang belum pernah ikut bazar mungkin diikutkan ke bazar. Dan beberapa UKM yang telah mengikuti Adaro Spectrapreneur sebelumnya, tahun sebelumnya ada kegiatan Adaro Spectrapreneur juga dan kita ikutkan. Dan stand-nya mungkin agak berbeda. Sementara itu, Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani yang membuka acara ini Senin pagi tadi mengharapkan pameran Adaro Spectrapreneur dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar para pelaku usaha kecil di Tabalong dapat berkembang dan lebih dikenal. Ini merupakan wujud bukti bahwa HIPMI ini Tabalong ini memang bekerja gitu. Jadi mereka bisa mengorganisir kegiatan ini, kemudian mereka bisa menampilkan UKM-UKM yang selama ini dipinal oleh PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja. Nah saya menyebut baik sekaligus memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Terlihat sekali ya bahwa dari tahun ke tahun jumlah UKM kita yang tumbuh, berkembang dan maju ini berlambah. Termasuk jenis komunitas yang mereka tampilkan bervariasi dari tahun ke tahun. Adaro Spectrapreneur dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 7 September 2018 di Gedung Sarabakawa Tanju dan akan dibuka dari pagi hingga malam hari serta diisi berbagai perlombaan. Kulian di Rahman TV Tabalong melaporkan.